Berita utama kami awali dari kota Lubuk Linggau. Terdakwa bandar dan kurir narkotika dengan barang bukti 13 kg sabu-sabu dituntut hukum mati oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau. Pengadilan Negeri kelas 1A Lubuk Linggau menggelar sidang kasus narkoba secara virtual dengan terdakwa Niko Rapika yang berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Muarabiliti Musyrawas. Dalam sidang tersebut, JPU Kejari Lubuk Linggau, Akhbari, dan Nawinsa membacakan langsung tuntutannya terhadap terdakwa Niko Rapika sebagai bandar narkoba dengan barang bukti 13 kg sabu dengan hukuman mati. Kasih Pintana Umum Firdaus Apandi mengatakan alasan yang memberatkan terdakwa dituntut hukuman mati karena barang bukti yang ditemukan mencapai 13 kg lebih. Tidak hanya itu, dari tangan terdakwa juga diamankan 2.200 butir pil ekstasi. Hal yang memberatkan lainnya adalah, barang terdakwa telah menikmati hasil penyualan sabu-sabu dan pernah terjerat kasus hukum yang sama. Terdakwa melanggar pasal 1114 ayat 2 Juntuh 132 ayat 1 Undang-Undang RIN nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, di mana terdakwa kita tuntut hukuman mati. Dari Kota Lubuk, Linggau, Feris Tiawan, TVN Sumatera Selatan, melaporkan.